Intro Reaksi Guardiola ketika Man City bisa jumpa PSG lagi Perhatian kini telah beralih ke undian babak 16 besar Liga Champions UEFA Senin setelah selesainya babak penyisihan grup pada hari Rabu Ada beberapa pertarungan yang bisa diundi untuk babak 16 besar Termasuk pemenang grup game Manchester City Berhadapan dengan runner-up grup H di Paris Saint-Germain Untuk manajer Manchester City Pep Guardiola Dia tidak memiliki preferensi tim mana Yang dia inginkan untuk bertemu dengan pasukannya Di babak 16 besar Liga Champions Ketika ditanya dalam konferensi pers menyusul Kemenangan 3-1 Manchester City atau Sevilla Pada hari Rabu Apakah dia peduli tentang tim mana Yang akan diundi oleh juara bertahan Liga Premier Pada hari Senin Bahkan jika itu adalah PSG Dia terus mengulangi 4 kata yang sama Untuk saat ini Baik Manchester City dan PSG Akan kembali bermain di Liga akhir pekan ini Faktor-faktor pendukung Haaland tampil gacor bareng Main City Erling Haaland sukses tampil memukau di musim pertamanya Bermain di Premier League bersama Manchester City Persiapan yang bagus saat memasuki lingkungan baru dinilai jadi kunci Haaland sudah mencetak 17 gol dalam 11 pertandingan Liga Inggris saja Serta 3 kali mencetak hat-trick Padahal Mohamed Salah dan Son Heumin menjadi top skor musim lalu Dengan hanya melesakan 23 gol Namun rekan setimnya Kelly Walker Menilai kehebatan Haaland disebabkan dedikasinya Yang luar biasa terhadap sepak bola Selain itu peran ayahnya Alf Inge Haaland Dalam memimbing sang anak juga pantas diberi kredit Sudah jelas dia datang dan membuat Premier League bergairah Itu berkah dia dan orang-orang di sekitarnya Dedikasinya terhadap permainan berperan penting Dia baru 22 tahun kita perlu mengingat itu Kalau soal diet apakah itu jadi kunci suksesnya Mungkin bagian kecil saja Presentasi kecil yang berpengaruh besar dalam jangka panjang Saya rasa lebih ke dedikasinya terhadap permainan ini Ayahnya mungkin juga memiliki pengaruh dalam segala hal yang ia lakukan Di dalam dan di luar lapangan Dia ayahnya mungkin melihatnya dan bilang Saya dulu salahnya disini Atau ini yang betul-betul membantu saya dalam pertandingan Selama diet amil bagus Dan dia terus melakukannya sepanjang musim Serta rutin mencetak gol Saya tak ambil pusing soal apa yang ia makan Van Dijk ingin bintang Main City ini main di Liverpool Liverpool dan Manchester City bersaing sengit dalam beberapa musim terakhir Jika ada satu pemain citizens yang diinginkan Virgil Van Dijk Inilah orangnya Van Dijk jadi bagian dari squad The Reds yang bertarung dengan City Dalam perebutan gelar juara Liga Inggris lima tahun terakhir Liverpool cuma kebagian satu di 2019-2020 Sementara City meraih empat sisanya Liverpool dan City dianggap jadi duel raksasa yang baru Setelah era persaingan Manchester United dan Arsenal di Premier League Wajar saja karena kualitas pemain yang dimiliki keduanya top-top Van Dijk boleh jadi memiliki impian untuk bisa merekrut salah satu dari bintang City Kalau itu bisa diwujudkan maka Van Dijk ingin Kevin De Bruyne setim dengannya Salah satu pemain yang tidak pernah setim dengan saya dan ingin Liverpool memilikinya adalah Kevin De Bruyne Dia luar biasa Dan jika dia bisa bermain di Liverpool Kami bisa saja melaju lebih jauh dari yang sudah kami lakukan Dia begitu luar biasa saat menguasai bola Mampu menekan, mencetak banyak gol dan punya atribut lengkap Sebagai gelandang modern serta sepak bola secara keseluruhan Main City harus waspada Madrid serius ditransfer Cancelo dari Main City Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan serius Ingin memboyong back milik Manchester City, Joao Cancelo Madrid sekarang ini punya dua pemain di pos bekanan Selain Dani Carvajal ada Alvaro Odriozola Real Madrid pun sudah bergerak mencari bekanan yang dirasa cocok Menggantikan Dani Carvajal Radar mereka akhirnya menemukan satu pemain yang cocok di Inggris Pemain tersebut adalah bekanan Manchester City, Joao Cancelo Kabarnya Madrid menyiapkan dana hingga 40-50 juta euro Untuk memboyong back Portugal tersebut Pasalnya harga Cancelo pasti mahal Karena kontraknya masih berlaku sampai 2027 Madrid pun diklaim akan berusaha merekrut sang back Pada musim panas 2023 mendatang Kini ada kabar baru terkait ketertarikan del Madrid Pada Joao Cancelo Madrid disebut serius ingin merekrut Cancelo dari Manchester City Bahkan mereka menjadikan Cancelo sebagai prioritas perekrutannya Klaim itu dilontarkan oleh AS Akan tetapi mungkin akan ada sedikit hambatan yang ditemui Madrid dalam perburuan Cancelo Pasalnya Man City tak bersedia melepas sang back kecuali dibayar minimal 70 juta euro Joao Cancelo menaikkan kontrak baru di Manchester City pada awal tahun 2022 lalu Namun hal tersebut tak mampu meredam spekulasi terkait masa depannya Cancelo akhirnya menegaskan bahwa ia tak berniat pergi dari Man City Pasalnya ia betah bermain di tim asuhan Josep Guardiola tersebut Hai guys Mimim mau kasih info menarik nih buat kamu Buat kamu yang mau beli jersey Yuk langsung saja ke Elephant Sport Karena Elephant Sport penjual jersey berkualitas Dan pastinya ramah buat kantong kamu Mulai dari jersey Liga Inggris Liga Spanyol Jersey Timnas Dan masih banyak lagi Selain dijamin terlengkap Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jempol deh Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport Link pembelian ada di deskripsi ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!